Kali ini kita akan membuat jam digital sederhana, dengan penampil 7-segment LED warna merah yang sangat keren. Kita hanya membutuhkan 3 modul saja dengan harga yang murah. Yang pertama adalah modul RTC DS1-302, dan sudah dipasang baterainya. Kemudian modul penampil 7-segment TM1637, pemasangannya sangat mudah. Hanya 4 pin, yaitu CLK, DEO, VCC, dan Ground. Dan yang utama adalah Arduino Nano. Saya lebih suka menggunakan Arduino Nano dibanding Uno. Siapkan juga sebuah papan breadboard untuk menghubungkan setiap modul tanpa perlu penyolderan. Ini sangat praktis dan mudah. Kita perlu juga beberapa kabel jumper male ke female. Tancapkan pada papan breadboard. Oke, kita hubungkan Arduino dengan modul RTC DS1-302. Hubungkan pin FISHY CRTC dengan pin 5V Arduino. Hubungkan PIN CLK dengan PIN DENAM Arduino. Hubungkan PIN DAT dengan PIN D7 Arduino. Hubungkan PIN RST dengan PIN D8 Arduino. Sekarang kita hubungkan dengan penampil 7-segment TM1637. Hubungkan ground model dengan ground Arduino. Hubungkan VCC modul dengan PIN 5V Arduino. Hubungkan PIN DAT dengan PIN 5V Arduino. Kabel merah ini adalah VCC modul. Dihubungkan ke 5V Arduino. Hubungkan PIN DAT dengan PIN D9 Arduino. Lalu hubungkan PIN CLK dengan PIN D10 Arduino. Oke, mari kita lihat skemanya. Hubungkan Arduino dengan komputer. Buka aplikasi Arduino. Buka aplikasi Arduino. Install library. Klik Sketch. Include library. Add zip library. Tambahkan library TM1637. Kalian bisa download pada link di deskripsi video ini. Kemudian, klik Open. Klik Open. Perhatikan bagian ini. Ada pesan bahwa library telah ditambahkan. Kemudian kita tambahkan library yang kedua yaitu library untuk modul RTC-nya. Klik Sketch. Include library. Add zip library. Kemudian, klik Open. Library yang kedua berhasil ditambahkan. Kemudian kita buka Sketch atau perintah untuk menampilkan jam. Klik File, lalu klik Open. Sketch-nya bisa kalian download pada link di deskripsi. Klik Open. Ini adalah Sketch atau perintah untuk menampilkan jam pada 7 segmen. Ini adalah library RTC yang wajib kita sertakan. Menentukan pin RTC yang terhubung ke Arduino yaitu pin 6, 7, dan 8. Selanjutnya kita membuat variabel tanggal bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Lalu kita juga wajib menyertakan library TM1637 Display dan menentukan pin CLK dan pin DO yang terhubung ke Arduino. Sekarang perhatikan pada bagian ini. Ini adalah perintah untuk mengatur detik, menit, jam, hari, dan tanggal. Kita hapus tanda komentar ini. Agar perintah untuk mengatur jam dan tanggal menjadi aktif. Oke, kita akan atur jam dan tanggalnya. Nol yang pertama ini adalah detik. Dan yang ini adalah menit. Dan 12 ini adalah jam. Kalian sesuaikan saja jamnya sesuai waktu saat ini. Angka 6 ini adalah hari ke-6, yaitu hari Jumat. Dan satu ini adalah tanggal. 8 adalah bulan ke-8 atau Agustus. 2025 adalah tahun. Namun yang ditampilkan hanya jam dan menit saja. Tanggal, hari, dan tahun. Sebagai pengetahuan saja. Jika kalian akan mengganti display-nya dengan LCD, 16x2. Kemudian klik Tools. Lalu pilih boardnya adalah Arduino Nano. Lalu pilih prosesornya Atmega 328. Lalu sesuaikan port yang terhubung dengan Arduino Nano Anda. Kemudian klik Upload Sketch. Uploading Done Uploading Ini berhasil. Namun kita harus mengatur agar jamnya tidak kembali dari awal lagi. Ini terlihat keren. Kembali ke Sketch. Kita harus memberi tanda garis miring ini lagi. Untuk mencegah agar Arduino tidak mengatur ulang jamnya ketika Arduino dihidupkan ulang. Sehingga jam tidak akan diatur kembali ke angka 12.00. Lalu klik Upload lagi. Kita kembali ke Sketch. Display Set Brightness ini adalah perintah untuk mengatur kecerahan LED. Angka 5 ini bisa kalian ganti dari 1 sampai 7. Satu nyalanya redup. Dan tujuh nyalanya terang. Sekarang kita ganti angka 5 menjadi 1. Dan bagaimanakah hasilnya? Click Upload. Coba perhatikan. Cahayanya akan menjadi sedikit redup. Kalian bisa lihat perbedaan cahayanya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!